Kali ini saya akan berbagi cara membuka YouTube di Chrome tampilan desktop. Jadi apabila kita mau daftar akun Google AdSense melalui YouTube atau mengaktifkan monetisasi di channel YouTube melalui HP kita bisa masuk di aplikasi Chrome dengan mengubah tampilan YouTube ke desktop. Kita bisa langsung di aplikasinya Chrome. Kita ketik YouTube.com Masuk Nah, ternyata tampilannya kayak gini ya. Ini masih belum di setting. Di sini ada titik 3 ini, kanan, titik 3. Kemudian di sini kita centang situs desktop. Nah, kalau keadaan demikian ini mungkin sedang terjadi error ya. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian kita setting di sini di awal. Jadi sebelum kita mencari pencarian YouTube, kita klik dulu di sini. Kita setting dulu. Nih, kita centang situs desktop. Oke, kemudian kita klik YouTube. Masuk Masih belum juga muncul tampilannya. Kita klik lagi. Di sini. Nah, di sini kita centangnya kita buang aja. Kembali kita centang lagi. Oke, tampilannya sudah berubah ya. Di sini sudah ke tampilan desktop. Jadi intinya, apabila masih tetap saja belum bisa tampil dengan tampilan desktop, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Begitu. Sampai akhirnya muncul tampilan yang kita inginkan. Nah, untuk mempermudah kita dalam buka-tutup aplikasi ini, kita bisa simpan tampilan ini di layar HP. Kita bisa klik di sini. Titik 3 ini ya. Terus, di sini ada tambahkan ke layar utama. Ini kita klik. Terus, klik tambahkan. Klik tambahkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di layar HP kita. Ini pintasan YouTube tampilan desktop yang ada di Chrome. Jadi, apabila kita buka-tutup aplikasi YouTube yang di Chrome, kita bisa langsung di sini. Kita coba di sini ya. Oke. Gampang kan? Nah, di sini apabila mendaftar, mau mendaftar akun Google Adsense, kemudian otomatis kita harus klik ini. Nah, mulai kita klik Creator Studio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.